Bapak kami mau bersyukur buat waktu yang kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak jika ada pertanyaan, apapun juga biar kau yang terang, Tuhan kami mau serahkan jam ini di dalam pimpinanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi tadi kita bicarakan mengenai the sovereignty of God. Nah yang lalu saya lihat di dalam video yang lalu, salah satu pertanyaan dari Mulyadi yang saya melongo aja, saya bilang jawabannya sudah ada di dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Nggak tahu Mulyadi bilang itu. Jadi apa gunanya kita berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan? Itu yang pertanyaan saya ingat terus. Sampai pulang ke rumah saya bilang, kok kenapa saya ngejawab itu? Nah kita mesti mengerti bahwa pertanyaan itu, kita mesti mengerti bahwa tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu ingin bekerja di dalam dunia ini melalui kita. Jadi Tuhan nggak akan dengan sendirinya melakukan maunya sendiri. Sudah perhatikan kalau sudah mengikuti pelajaran the foundation of prayer yang saya sudah berikan, cuma saya nggak tahu siapa yang ikut, siapa yang nggak. Kalau sudah memperhatikan mengenai the foundation of prayer, kita melihat bahwa cara Tuhan bekerja, apapun yang dia mau kerjakan di dalam dunia ini, dia selalu berbicara dahulu kepada manusia. Mau ada flat mau datang atau air bah mau datang, dia bicara dulu kepada Nuh. Nanti kalau Tuhan juga mau menghancurkan Sodom dan Gomorrah, Tuhan berbicara dulu kepada Abraham. Nah di situ dengan kata lain, Tuhan beri kesempatan kepada manusia itu. Bagaimana gitu. Pada waktu Abraham, Abraham tawar-menawar sama Tuhan, boleh dibilang gitu kan. Waktu Tuhan berkata, aku akan hancurkan Sodom dan Gomorrah, Abraham bilang, tapi Tuhan gitu ya. Bagaimana kalau ada 50 orang yang benar, masa semua dibunuh gitu. Tuhan bilang, enggak, kalau ada 50 enggak. Nawar lagi, aku yang 45. Tuhan bilang, enggak, kalau ada 45 Tuhan enggak. Aku yang 40. Terus kan dia, sampai terakhir, dia menawar sama Tuhan. kalau ada 10 Tuhan, please jangan marah. Kalau ada 10 Tuhan, apakah Tuhan akan hancurkan? Tuhan bilang, no. Kalau ada 10 pun Tuhan tidak akan hancurkan. Dari situ kita bisa melihat, bahwa cara Tuhan bekerja itu, Tuhan selalu berbicara kepada manusia, dan manusia itu bisa memberikan opinion mereka kepada Tuhan. Akhirnya, dia bilang, terakhir Tuhan, kalau ada 10 orang yang benar, apakah Tuhan mau hancurkan? Tuhan bilang, no. Ternyata enggak ada 10 kan. Cuma Lot, istrinya, dan ketiga anaknya. Tapi itu pun istrinya saja enggak benar. Istrinya menjadi tiang garam di jalan. Nah, itu terjadi. Kemudian, kalau sudah perhatikan lagi, pada waktu, pada waktu orang Israel, di Padang Belantara, menuju ke Kanaan. Di situ kan Tuhan berbicara kepada Musa, dan memberikan 10 hukum Taurat. 10 hukum Tuhan itu diberikan, di Gunung Sinai. Pada waktu Musa ada di atas gunung, 40 hari, 40 malam, orang Israel berdosa, membuat berhala, membuat lembu emas, mereka menari-nari, menyembah lembu emas, dikatakan bahwa lembu emas, ini yang membawa mereka keluar, dari sengkraman orang Mesir. Itu kan. Nah, Tuhan kan marah. Nah, pada waktu itu Tuhan marah sekali. Tuhan bilang sama Musa, nah ini, Tuhan kan mau menghancurkan, tapi Tuhan enggak langsung hancurkan. Lihat, dia selalu berbicara kepada manusia. Karena Tuhan sudah memberikan, otoritas dunia ini kepada manusia. Sehingga Tuhan honoring his own word, dengan berbicara kepada Musa. Tuhan bilang, oke, sekarang saya sudah enggak bisa ini lagi, kata Tuhan, I cannot stand anymore, saya akan hancurkan semua. Saya akan hancurkan semua itu, saya akan basmi semua itu, dan saya akan memulai dengan engkau, Musa, dari keturunan Musa. gitu kan. Nah, saya tahu kan kejadian itu. Musa itu, bilang ke Tuhan, Tuhan, don't do that Tuhan. Musa bilang, no, kalau Tuhan melakukan itu, dia bilang, nanti orang Mesir semua, akan mentertawakan Tuhan, boleh dibilang ya. Dan mereka akan mengatakan, Tuhan yang membawa keluar orang Israel, enggak bisa membawa sampai kekanaan. Jadi, itu nama Tuhan yang akan dipermalukan. Dan Musa bilang apa sama Tuhan? Kalau sudah perhatikan, Musa bilang, Tuhan repent. Dia bilang, repent Tuhan. Tuhan disuruh bertobat sama Musa. Can you imagine? Nah, kalau sudah baca nanti di ayat di situ, God repent. God repent. Kagetnya tuh. Soalnya baca sendiri. Jadi, dengan kata di Exodus ya, jadi Tuhan itu, jadi Tuhan, turn daripada, ini kata Tuhan, berbaliklah daripada murkamu. Musa bisa merintahkan Tuhan. Dia bilang, kenapa? Karena kita manusia dikasih oleh Tuhan, otoritas atas dunia ini. Tuhan bilang, saya mau hancurkan mereka. Tuhan bilang, no, no. Musa bilang, no. Terusnya, dia bilang, Tuhan repent. Dan Tuhan repent. Coba baca ayatnya, saya lupa ada di mana. Ada di Exodus atau di ulangan. Nah, di situ, Tuhan repent. enggak jadi. Orang Israel enggak jadi dimusnahkan. Enggak jadi. Oke. Nah, kemudian, Tuhan bilang gini, sama Musa, oke, sekarang kamu jalan dah. Malekatku, kata Tuhan, akan aku taruh di depan. Dengan kata lain, Tuhan enggak mau, enggak mau jalan sama mereka. Gitu kan. Tadinya Tuhan menyertai mereka. Tapi kemudian Tuhan bilang, no. Dia bilang, saya sudah enggak bisa stand, melihat mereka, sudah enggak dihancurkan. Jadi Tuhan bilang, oke, sekarang kamu jalan sendiri. Apa lagi yang Musa bilang? Enggak, Tuhan. Musa bilang gitu. Kalau Tuhan enggak jalan berserta dengan kami, kami tidak akan jalan. Bisa enggak? Saya sudah bisa lihat. Sebab kenapa? Kenapa Tuhan akhirnya menurutin Musa? Karena hati Musa itu benar dihadapan Tuhan. Hati Musa itu mau bersandar kepada Tuhan penuh. Tuhan jangan tinggalkan kami. Kalau Tuhan tinggalkan kami, kami enggak jalan. Enggak mau jalan. Musa bilangnya gitu. Sampai Tuhan bilang, oke, I walk with you. Ya, dari situ. Kita lihat, Tuhan itu seperti apa. Dan sebenarnya saya kasih ayatnya di dalam Masmur 89, Psalm 89, ayat yang ke-34. Masmur 89, ayat 34. Dia berkata gini, My covenant, kata Tuhan, will I not break, nor alter the things that is gone out of my lip. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku, tidak akan kuubah. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah bilang bahwa dunia ini sudah diserahkan kepada manusia, Masmur 115, ayat yang ke-16. Bumi ini sudah diberikannya kepada manusia. Dan manusia yang sama Tuhan diberi otoritas atas dunia ini. Nah, jadi pada waktu Tuhan mau melakukan sesuatu ke dalam dunia ini, Tuhan masih bicara sama manusia. Selalu Tuhan bicara kepada manusia. Seakan-akan, saya bukan bilang, seakan-akan Tuhan meminta persetujuannya manusia. sebab Tuhan sudah menyerahkan dunia ini kepada manusia. Dan covenant-nya Tuhan yang sudah berkata bahwa kamu take dominion, dan dunia ini Tuhan tidak akan ambil balik. Tuhan tidak bilang, oke kamu berkuasa dunia ini, kemudian besok pagi, tidak jadilah, kamu tidak becus, diambil lagi. Tuhan sudah berkata, Tuhan stay sama perkataannya. Jadi, setiap apa yang dia mau lakukan, dia berbicara kepada manusia. Nah, sekarang, kembali saya belum jawab pertanyaan. Jadi, doa itu sebetulnya gunanya untuk apa? Doa itu sebetulnya adalah manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatur dunia ini. Dia meminta kepada Tuhan untuk ikut campur. Sehingga, Tuhan hanya ikut campur kalau manusia berkata, Lord, please help. Dan Tuhan akan ikut campur. Tapi kalau kita bilang, enggak, saya mau ngikutin setan, ya Tuhan diem. Tuhan diem. Jadi, Tuhan itu gentleman. Dia enggak akan itu. Jadi, kalau tadi, pertanyaan dari mulai dia bilang, kalau gitu, apa gunanya? Dan kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Gunanya adalah, kita bilang, Tuhan, saya minta. You take care of me. Engkau lindungi saya. Saya minta. Dengan kata lain, secara, bukan kasar, saya memberi izin kepadamu to reign in me. saya memberikan permission kepadamu untuk, you know, ngelindungi saya. Jadi, saya enggak mau jalan sendiri. Saya minta pertolonganmu. Nah, itu berarti kita, ada, ini yang saya berikan itu, si sapa itu bilang, di sini yang, kalau saudara ikut, mengenai doa, nih ya. What is prayer? Prayer is man giving God the legal right and permission to interfere in earth's affair. Di dalam, affair di dalam dunia ini. Kita memberikan permission kepada Tuhan. Karena tadi saya katakan, bahwa Tuhan sesudah membuat dunia ini, Tuhan kasihkan kepada manusia, kan? Karena God is spirit. Manusia is spirit, soul, and body. Yang diberi hak di dalam dunia ini adalah manusia yang mempunyai spirit, soul, and body. Nah, sebab itu, jadi Tuhan itu boleh dibilang hand tight, gitu, hand tight. Dia enggak bisa apa, karena perkataannya dia sendiri yang memberikan kepada dunia ini. Tapi later on, karena manusia ini enggak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus. Begitu Tuhan datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, mempunyai spirit, soul, and body, dan Tuhan Yesus bisa memerintah di sini. Tuhan Yesus punya hak di dalam dunia ini. Sehingga, pada waktu Tuhan Yesus nanggung dosa seisi dunia semua, Iblis enggak bisa apa-apa. Karena apa? Tuhan Yesus itu manusia. Makanya, kenapa, kalau saudara perhatikan, mengapa di dalam Injil Pantius Marcus Lukas Yohanes, setiap kali Iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, Iblis selalu berkata, hai anak Allah, hai anak Allah, apa kena mengenang kau dengan aku dengan kata, hei kamu kan anak Allah, kenapa kamu suka interfere dengan perbuatannya dia yang mau jahat gitu kan. Tapi sudah perhatikan, Yesus selalu berkata, anak manusia, begini, begini, begini. Anak manusia, Yesus berkata, I am a man. Yang Iblis itu enggak bisa ngerti-ngerti. Itulah sebabnya, karena dia seorang manusia, yang mempunyai spiritual and body, that's why Yesus bisa sebagai manusia menanggung dosa isi dunia. Dia bisa berperamalaman Iblis sebagai manusia. Yang diberi hak di atas dunia ini adalah manusia. Makanya Yesus menjadi manusia. Dia harus lahir sebagai bayi yang enggak berdaya dari perut seorang wanita. Dan dia tidak berdosa. Keluar dari itu dan dia jadi manusia. Dan disinilah Iblis enggak bisa apa-apa. Karena dia manusia. Dia punya hak di atas dunia ini. Jadi, makanya dia menanggung dosa isi dunia ini, dia mati, tubuhnya mati, dia turun ke neraka. Itu semua buat kita kan. Kita harus mati, menanggung dosa kita. Kita harus dihukum. Kita harus ke neraka. Kita seharusnya. Yesus lakukan semuanya itu. Dia mati, dihukum, dia tanggung dosa manusia, dia mati, turun ke neraka. Turun ke neraka, dia bangkit kembali dari kematian. Dan disitulah kuasa Iblis dikalahkan oleh Yesus. Karena kuasa Iblis yang paling dasyat-dasyatnya adalah kematian. Yesus bangkit dari kematian, berarti dia mengalahkan kuasa Iblis yang paling dasyat. Dia bangkit dari kematian. Nah, itu seperti itulah. Jadi, prayer is man giving God the legal right and permission to interfere in earth affair. Prayer is man giving heaven earthly license to influence earth. Prayer is terrestrial terrestrial license for celestial interference. Prayer is man exercising his legal authority on earth to involve heaven's influence on the planet. Jadi, doa itu gitu. Kenapa? Makanya kita perlu berdoa. Dengan berdoa itu kita mengikut sertakan surga, bala tentara surga untuk masuk ini. Dan kita yang memberi hak. Karena kita yang punya hak di dalam dunia ini. Pada waktu kita berdoa, sepertinya kita memberikan hak kepada Tuhan. Of course, Tuhan punya hak. Tetapi Tuhan tidak menggunakan haknya kecuali kalau manusia meminta Tuhan untuk ikut campur. That is prayer. Nah, itu yang saya ingat pertanyaannya pertanyaannya Mulyadi. Yang saya bilang, kok kenapa saya tidak jawab? Padahal sudah nalakan mengenai ini. Oke. Pertanyaan lagi. Kalau saya tidak bisa jawab, ya. Mulyadi akan jawab. Kalau saya, saya ingat dari korbannya jalan-jalan tentang God not in control, saya pribadi kurang sepaham. Maksudnya, ya, kita boleh berbeda pandangan. Tapi menurut saya, mungkin yang dipermasalahkan itu kata-katanya in control-nya itu. karena kan memang ini kayak kayak chicken sama egg gitu. Kalau Tuhan in control, nanti kok musibah ada. Kalau Tuhan in control, kenapa musibah ada? Saya bahasalah kan. Kalau misalnya Tuhan not in control, katanya Tuhan maha kuasa. Kan saya bahasalah jadinya. ini pertanyaan kayak chicken and egg mana duluan gitu. Jadi ini memang susah. Saya juga searching di internet, Billy Graham juga bilang, ini memang apa, pertanyaan yang susah. Karena dia bilang, dia tidak bisa jawab pertanyaan itu. Dia jawab, dia tidak bisa jawab. Karena itu memang pertanyaan itu di luar ada batas dia. Jadi karena serba-sala kalau menjawab yang sisi-sisi ini salah, sisi-sisi itu salah. Tapi kalau menurut saya dalam gambaran saya, seperti yang Muld bilang, Tuhan itu in control dalam arti kalau saya boleh ngambil perumpamaan itu kita in control sama anak kita. Karena kita itu dalam rumah kita itu kita yang control. Maksudnya kita yang pelihara gitu. Kita control. Tapi bukan berarti setiap gerak-gerik dia kita bisa atur kayak robot gitu. Bukan. Karena kita memberi dia itu kuas. Memberi dia itu pilihan. Free will kan. Jadi dia bisa mau main game apa, tapi kita udah bilangin. Tapi dia bisa ngapa-ngapain. Tapi kita tetap secara general in control. Menurut saya kayaknya kayak gitu. Daripada Tuhan itu bener-bener nggak in control. Itu kayaknya kok lemah banget. Tuhan itu kan maha kuasa kok nggak in control. Saya bilang in control tapi juga memberi kebebasan untuk kita pakai free will kita SSL free will. Tapi tetap in control secara general bisa kalau dari free will kita kita melakukan kejahatan atau yang jelek itu Tuhan bisa membalikkan itu menjadi bagus. Tapi in control bisa balikin yang lebih bagus. Jadi kalau gitu nggak apa-apa doing yang saya anaknya aja. Nanti kan sama Tuhan dibalikkan dari good. kan kita punya free will ya. Iya. Emang kan kita punya free will. Jadi kalau gitu menurut cara kamu berpikir. Kalau gitu kita enak aja lakukan semaunya kita. Tah, kalau kita nanti juga mau celaka sama Tuhan ditolongin ini. Tapi kan tujuan orang yang sekalian bukan gitu. Orang yang sekalian mau hidup mau serupa dengan Tuhan. Itu kan kalau itu mungkin orang lain yang tidak mempunyai jalan Kristen yang benar ya. Whatever they want to do it. Free will. Tapi kalau kita mau menurut firman Tuhan kan kita tahu tujuan kita bukan untuk saya enak-enak ya. Kita mau untuk melakukan menurut kandak Tuhan. Hari demi hari menyerupai Tuhan. Jadi tetap Tuhan mengontrol menurut saya. Nggak gini nih ya. Tuhan is in control. Dia punya power to control itu dia punya. Saya nggak membatalkan bahwa Tuhan saya nggak punya kontrol. Tuhan punya kuasa untuk mengontrol. Tapi dia tidak menggunakan kuasa itu di dunia ini. Nah itu betul. Itu. Dari tadi saya bilang gitu. Saya bilang berkali-kali Tuhan itu maha kuasa kok. Jadi dia itu bisa ngontrol. Bisa kalau mau. Tapi dia choose not to. Iya. Jadi sama aja. Sama. Jadi seperti kalau kamu milioner bilioner oke. Kamu punya anak lima. Nah anak kamu dikasih satu company satu 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 satu. Dan kamu bilang oke. Nah kamu take care oke. It's yours. It's up to you. Nah kamu kan bisa kamu punya kuasa untuk kontrol. Karena duitnya duit kamu. Tapi kalau kamu berkata tapi ini kamu. Kamu sendiri yang dan kamu hand off. Oke. Nah. Ini anak kan berjalan sendiri. Nah Tuhan itu seperti itu. Dia punya kuasa. Tapi dia memilih untuk tidak menggunakan kuasanya. Nah jadi kenapa begitu? Karena manusianya diciptakan oleh Tuhan. Diberi free will. Manusia bukan robot. Kalau manusia robot. Nama Tuhan dikontrol aja gini. Kalau dia mau cekan balik lagi ke sini. Mau salah balik lagi ke sini. Itu robot. Nah Tuhan tidak menciptakan kita robot. Tuhan menciptakan kita free moral agent. Jadi Tuhan kasih kepada kita kebebasan dan Tuhan honoring, respecting free will kita. Satu-satunya di dalam jiri manusia yang Tuhan tidak bisa touch free will kita. Tuhan tidak akan touch. Nah kita mesti tanya lagi. Ada question lagi. Saya kalau question lagi. Questionnya gini. Kenapa Tuhan buatnya free will manusia? Sekarang saya nanya kamu. yang saya tanya kan sebenarnya nyamung sama yang pertanyaan saya juga kan saya bilang gunanya kita doa kan berarti Ciana bilang kita mengijirkan Tuhan kita kasih Tuhan kontrol kehidupan kita. Jadi itu sebenarnya pilihan kita. Kita mau kasih Tuhan kontrol artinya kita doa atau kita tidak doa artinya kita kontrol sendiri. Nah saya lihat dengan kejadian saya waktu yang ditabrak itu. berarti Tuhan sudah lihat mobil ini dingin gitu kan. Ibaratnya kita kasih Tuhan kuasa untuk mengontrol kehidupan kita. Jadi yang maksudnya kontrol itu mungkin pada saat kita nginjin Tuhan untuk kontrol kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Menurut saya sih yang hendral maksud. Jadi arti God in control ada only seseorang yang memberikan kuasa. banyak sekali kalian juga kayak di dalam doa kita. Kita menaruh diri kita. Ada satu doa yang di dalam Masmur 91 itu doa saya setiap hari bahwa saya menaruh diri saya dan keluarga saya semua di tempat yang di tempat yang terakhir di tempat yang di tempat yang terakhir. Jadi setiap hari saya taruh seluruh keluarga saya di dalam naungan Tuhan. Jadi saya percaya kalau apapun ada orang mau jahat gimana Tuhan itu sudah saya berikan otoritas atas hidup saya untuk Tuhan atur hidup saya. That's why prayer itu sebetulnya penting sekali untuk kita memasukkan diri kita kepada pimpinan Tuhan dan naungan Tuhan. Tadi saya bilang kenapa Tuhan menciptakan manusia sebagai free moral agent yang diberikan free will. saya pernah mikir gak? Soalnya kalau kita mikir sesuatu kita pikir why ini lama-lama jadi kita itu bisa mengerti. You know kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang diberikan free will bukan dijadikan robot. Saya udah pernah sering share disini. Karena God is love. God is love. Love itu selalu ingin memberi mengasihi. Love itu gitu. Tuhan itu bukan punya kasih. Tuhan itu adalah kasih. Jadi hidup Tuhan itu just mau mengasihi. Nah Tuhan menciptakan manusia. Tuhan ingin sekali manusia itu dikasihi oleh Tuhan. Dan of course love itu bukan hanya untuk ingin mengasihi tetapi juga ingin dikasihi. Orang yang mengasihi ingin dikasihi kan. Mulia di mengasihi Terry. Kan kepengen kalau Terry-nya mengasihi kamu kan. Coba rasanya bagaimana? Kalau kamu mengasihi Terry tapi Terry-nya cuek. Kamu akan merasa puas kalau kasihmu itu mendapat respon. Demikian juga God is love. Dia mau mengasihi terus hidupnya itu hanya mengasihi. Tetapi kasih itu akan merasa satisfied kalau dia dikasihi balik. Tapi sekarang kalau kita mengasihi seseorang mulia di mengasihi Terry. Ini lagi pacaran ceritanya. Mengasihi Terry. Waduh this is the woman for my life. Dia sudah mikir gitu. Sayang sekali ini. Tapi Terry terinya cuek. Tapi si mulia di bilang I have to get her. Harus dia menjadi istri saya. Nggak bisa orang lain dis ya. Dia harus. Sekarang kalau mulia di bilang gini aja supaya dia nggak melihat Hendra dia nggak melihat si David dia nggak melihat si 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 mulia di kira-kiranya kalau akhirnya si Terry itu kawin sama mulia di mulia di puas nggak? Nggak. Why? Because dipaksa. Because dia dipaksa. Kepaksa nggak ada orang lain. Ya what can I do? Nah itulah sebabnya Tuhan bisa membuat manusia robot. You have to love me. Bisa. Dengan kuasa Tuhan Tuhan bisa membuat manusia kayak robot. Pokoknya begitu lahir begitu pengen Tuhan atau gitu. Bisa. Tapi kalau manusia dijadikan gitu nggak akan membuat Tuhan merasa dikasihi. Nggak. Dia mengasihi karena program untuk mengasihi. That's why Tuhan harus menjadikan manusia diberi free will. Hanya kalau manusia itu dari hatinya sendiri I want to love God. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau dedicate hidup saya buat Tuhan. Then Tuhan akan merasihi this is yang itu satisfy hati Tuhan. Satisfy that love. Karena ini orang dengan sukarela. Diberi choice mau ngikutin setan, mau ngikutin siapa, diberi choice, dia choose to follow God. Dia choose untuk mengasihi Tuhan. Ya enggak? That's why dengan Tuhan menciptakan manusia sebagai free moral agent yang punya free will itu, itu sebetulnya bahaya. ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia ditolak sama Tuhan. Tetapi itu harus Tuhan lakukan demi dia bisa menerima kasih yang genuine dari manusia. tapi si Atur pernah tanya Tuhan ciptain ada dalam awal. Ngapain dia ciptain si iblis? Ngapain dia ciptain itu? Iblis malekat. Maksudnya Tuhan yang ciptain semuanya termasuk setan juga Tuhan yang ciptain. Tapi Tuhan enggak menciptain iblis kayak gitu. Tuhan menciptakan malekat. Nanti malekat juga punya free will. Ya malekatnya kelihatan ditanya. Jadi kejadian itu. Jadi gini ya saya pernah ngomong kalau enggak salah mengenai setan itu. Ini kalau ngomong setan lagi enggak ada di Bible dibilang seperti apa. Tapi kemarin ini saya juga mention. Tuhan itu punya malekat. Malaekat itu spirit. Malaekat kumpuannya yang serve God. Dia serve God. Nah kalau di Bible kalian lihat cuma ada tiga malekat yang disebut namanya. Malekatnya banyak berlaksa-laksa. Tapi cuma tiga yang dipunya nama. Yang satu adalah Michael. Michael itu adalah panglima angkatan perang di surga. Michael. Nanti keluar di Daniel. Kemudian yang kedua adalah Gabriel. Gabriel itu adalah pembawa berita. Kalau Tuhan mau berbicara kepada manusia, Gabriel yang akan disuruh. Kepada si Daniel, Gabriel yang disuruh. Kepada si Zakaria, Gabriel yang disuruh. Bahwa Zakaria akan punya anak Yohanas Pembaptis. Pada waktu ke Maria, Gabriel yang disuruh. Jadi Gabriel itu adalah pembawa mesej dari Tuhan kepada manusia. Gabriel. Yang kedua. Yang ketiga adalah Lucifer. Nama malaikat yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer itu kerjanya adalah yang memimpin orkestra di surga. Kalau di surga itu ada jam 24 jam sehari itu dia mimpin orkestra untuk memuja Tuhan. Jadi ada puji-pujian bergema di surga terus-menerus gak pernah berhenti. Yang memimpin itu si Lucifer. Nah, kemudian nanti kita lihat di dalam Yesaya 14. Lucifer itu kemudian melihat dan memimpin orkestra itu terus-menerus. dia mulai merasa jelas. Saya kepengen duduk di tahta itu yang dipuji. Jadi bukan Tuhan bikin setan. Kemudian timbul di dalam hatinya Lucifer dia kepengen duduk di tempat Tuhan untuk dia yang menerima pujian. Itu kejadiannya di situ. Jadi itu kejadian sebelum Adam dan Awad. Nah, yaitu kalau di situ bilangnya begitu. saya belajar saya belajar bahwa Lucifer itu kelihatannya kejadiannya sebelum Adam dan Hawad. Itu di dalam cerita yang seperti itu. Tetapi kemudian ada satu teori lagi kalian mau milih yang mana terserah. Sebab itu tidak ditulis sebenarnya di Alkitabnya tidak ditulis. Jadi kita bisa apa namanya ini sendiri orang jadi bilang gini loh kalau set itu si Lucifer sudah jadi setan kemudian manusia diciptakan oleh Tuhan ditaruh di taman Eden yang setan juga ada di situ gitu kan yang beneran manusia gak ngerti apa-apa di taruh sama setan ya udah jelas setannya jadi manusia gitu bagaimana sih Tuhan masa sih Tuhan gitu jadi berarti gambarannya seperti gini kita punya anak masih belajar merangkang gitu kita taruh di di apa namanya di kebon sama ular beludak gitu kan ya udah selakop dan mati yang bener aja kenapa nah itu kan i think itu pertanyaannya si Arthur naksnya kayak gitu kan sekarang ada lagi keterangan ini sebetulnya iblis bukannya lucifer bukan menjadi setan pada waktu disana sebelum manusia diciptakan sebetulnya iblis itu lucifer itu menjadi setan di taman idem nih karena di Yeheskiel 28 coba lihat ya tadi saya 14 ya ini Yeheskiel 28 dari mulai ayat yang kedua ini Tuhan berkata kepada Yeheskiel begini ya hai anak manusia katakanlah kepada Raja Tirus Raja Tirus ini maksudnya setan disebutnya gitu Tuhan kalau ngomong itu seringkali apa gitu yang kalau di Yesaya kalau gak salah babel dia ngomongnya beginilah firman Tuhan Allah si Yeheskiel suruh ngomong sama si si setan karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah aku duduk di tahta Allah di tengah tengah lautan padahal engkau adalah manusia bukan Allah walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel tiada rahasia yang terlindung bagimu dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaan mu karena engkau sangat pandai berdagang engkau memperbanyak kekayaan dan karena itu engkau jadi sombong oleh sebab ini beginilah firman Tuhan Allah karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan engkau diturunkannya ke lubang kubur engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan apakah engkau masih akan mengatakan dihadapan pembunuhmu aku adalah Allah padahal terhadap kuasa penikammu engkau adalah manusia bukan Allah engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing sebab aku yang mengatakannya demikianlah firman Tuhan lalu datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja tirus dan katakanlah kepadanya beginilah firman Tuhan Allah gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah engkau di taman Eden yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga jaspis merah krisolit dan jaspis hijau permata siprus krisopras dan nefrit lazurit batu darah dan malakit tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terhadap sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya engkau sombong karena kecantikanmu hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu ke bumi kau kulempar kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya dan terusnya jadi begini ini sedang describe Raja Tirus itu yang dimaksud di sini Raja Tirus itu adalah Lucifer ini sedang berbicara pada Lucifer nah tapi dia berbicara pada Raja Tirus tapi maksudnya juga berbicara kepada Lucifer nah kalau sudah perhatikan di dalam E13 Lucifer ini engkau di taman Eden yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga jadi gini si Lucifer ini sangat indah Lucifer itu the most beautiful angel dia sangat indah dan pada tubuhnya even ada instrument instrument music itu di dalam tubuh Lucifer karena dia itu pemimpin orkestra di surga nah dikatakan dia ada di taman Eden di dalam keberadaan dia yang beautiful itu berarti belum jadi setan berarti belum jadi setan di taman Eden dia berkata kok ada di taman Eden nah kemudian disitulah ini penafsiran lagi oke saya cuma belajar aja saya sampai kepada saudara mau percaya yang ini mau percaya yang terserah jadi ini penafsiran ini berkata bahwa dia itu sampai di taman Eden masih di dalam keadaan Lucifer bukan setan kemudian dia melihat manusia disitulah baru dia timbul perasaan iri hati karena kenapa malaikat itu diciptakan oleh Tuhan tapi tidak diberi kuasa apa-apa di surga maupun di bumi tetapi manusia diciptakan langsung diberi kuasa atas dunia ini disitulah mulai timbulnya jelesi di dalam dirinya si Lucifer ini dan disitulah menurut penafsiran ini Lucifer menjadi satan karena jelesi jadi dari mana penafsiran itu datangnya karena disini dikatakan engkau di taman Eden jadi si Lucifer ada di taman Eden masih di dalam keadaan dia sebagai Lucifer bukan sebagai satan dia berjalan disitu di dalam keindahannya dia nah itu dan disitu terjadi sesuatu itu menurut satu penafsiran oke saya belum belajar lebih dalam lebih dalam lagi jadi saya kasihkan kepada saudara dulu kalau saya nerangkan mengenai kelas baptisan juga saya bilang begitu bahwa iblis itu sudah ada sebelum manusia diciptakan yaudah jelas memang pertanyaannya loh kok Tuhan naruh manusia di taman Eden kemudian setan juga ada di daerah disitu di bumi gitu kan kenapa gitu manusia yaudah jelas manusia kalah sama setan nah gitu pemikirannya nah saya sekarang baru dapat pelajaran lagi bahwa kalau dilihat di Ezekiel Lucifer masih di dalam keadaan angel Lucifer yang ini pada waktu dia datang ke taman Eden masih batu-batu krisopah segera-segera tadi saya batu lazurit segala batu-batu itu dia tuh so beautiful keadaannya seperti itu jadi kalau kita sekarang melihat bahwa setan itu so ugly scary sebetulnya dia kalau itu Lucifer itu beautiful jangan kita gampang bohongin jadi gak tahu jawab pertanyaannya si Arthur atau bahwa ada dua penafsiran yang mengatakan bahwa gitu ada gini terserah saudara mau ambil yang mana saya belum ngunyah benar-benar saya berikan apa yang saya tahu jadi kalau kita mau menganggap Tuhan itu gak adil kita ditaruh sama setan disini akhirnya di kalahkan sama setan gitu kan nah itu oke pertanyaan lagi Hendra kata kata aja 50 kalau menurut saya sih dasa merah setan kapan di oh matter loh diutusnya karena diutus setan datang sendiri gak diutus enggak dikapan dari Lucifer jadi setan itu menurut saya sih dasa merah karena kan dalam definisinya di Bible setan itu tidak bisa mencelakai manusia hanya bisa menipu bisa mengasut bukan mencederai jadi memang sesudah Adam sebelum Adam who care tapi adalah memang tujuannya untuk membalance kita ini kalau di kan free will kamu mendengarkan setan atau kamu mendengarkan Tuhan kan kayak gitu kalau kalau hanya free will ada setan ya baik terus dong free will nya buat apa mau pilih bagus sama bagus ya bagus terus kalau ada setan jadi menurut saya setan itu sesudah ada sudah dulu ya selama manusia diciptakan itu selalu mendengarkan mau yang mana mau baik apa yang jelek gitu kan ya jadi saya enggak menurut saya sih enggak mau itu mau sejak sejak Taman Eden atau sebelum enggak apa-apa manusia ditaruh di Taman Eden ada di sana ada setan itu enggak masalah bukan berarti Tuhan jahat ya memang ya tapi gitu benar kalau pertanyaan Arthur benar sebabnya dia akan berpikir ya kalau Tuhan manusia baru diciptakan enggak ngerti apa-apa ditaruh sama setan yang udah pinter kayak gitu yang sudah ada beribu-ribu-ribu tahun sebelumnya ya Tuhan enggak vera tuh Tuhan gitu kan bisa jadi membuat kalau anak cara berpikir seperti Arthur saya pikir bukan cuma Arthur saya kira banyak orang dewasa yang berpikir gitu Tuhan kok bagaimana sih dengan kata lainnya Tuhan dia akan berkata Tuhan enggak adil enggak adil naruh kita manusia enggak punya apa-apa enggak ngerti apa-apa ditaruh sama setan yang pinternya kayak gitu ya udah jelas kita kalah gitu kan karena di dalam pikiran manusia itu setan itu sebetulnya ayo sebelumnya saya bilang bahwa setan itu enggak punya kuasa atas kita pasti di dalam pikiran setan itu menakutkan sangat menakutkan walaupun saya sekarang sudah katakan bahwa setan sudah enggak punya kuasa apa-apa atas kita tapi tetap ayo coba sedang mikir soal setan sedang mikir rasanya gitu kan itu mesti kita latihan loh latihan untuk fight sama iblis setiap hari sampai kita get used to bahwa iblis itu enggak punya kuasa atas kita kalau kita pakai kuasa kita terus-terusan tetapi kalau kita tidak menggunakan kuasa kita everyday mengalahkan iblis kita itu akan selalu ngelihat iblis itu gede menakutkan wuh kayak seperti apa gitu semua orang loh saya enggak bilang cuma sahabat-sahabat semua orang rata-rata ngelihat mikir setan itu sudah ketakutan iya enggak coba iya atau enggak iya atau iya ha 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 aku tapi setan itu enggak punya kuasa atas kita jadi dia enggak punya kuasa kalau kita ngerti dia enggak punya kuasa kita punya kuasa di atas setan jangan takut sama setan kita mesti perangi dan kita harus tahu segala mau penyakit kesusahan depresi semua itu datangnya dari setan jadi kita jangan kekacauan di keluarga ribut bentrokan terus-terusan itu setan itu setan yang ngebikin si ini benci sama ini si ini benci dan karena apa otaknya dia entertaining apa yang setan kasih ke dia yang si ini dikasih pemikiran lagi entertain ini apa yang dibentrokan ah nyuribut keluarga ribut-ribut dan kita bilang ini orang sifatnya memang you know it's not about sifat aja bagaimana mereka entertaining the talk daripada iblis iblis cuma bisa kasih talk kepada kita dan nanti kalau kita belajar mengenai lidah saudara-saudara kemarin saya share di dalam you will be amazed lidah ini bahanyanya luar biasa lidah ini dikatakan di dalam Jakobus seperti kekang yang ditaruh di mulut kuda ya kekang itu seberapa gedenya segini kekang ini segini seginilah mungkin lebih panjang semulut kuda tak selebarnya mulut kuda cuma segitu loh kekang itu dan saudara tahu kuda itu kuatnya luar biasa saudara ditarik sama kuda saudara ditarik sama kuda wah sementara kekuatannya kuda itu luar biasa tapi firman Tuhan Jakobus pasatiga dikatakan kekang ditaruh di mulut kuda anak kecil kuda itu langsung seluruh badan kuda itu mengikuti ke arah dimana kekang itu dikatakan dan Tuhan Tuhan berkata begini dalam Jakobus pasatiga bahwa bahwa lidah itu powernya seperti kekang di mulut kuda lidah itu yang akan direct your life kemana itu ditentukan oleh lidah kita sampai dikatakan di dalam proverb 18 hidup dan mati ditentukan oleh lidah dan saudara ini akan ada satu pelajaran nanti saya kasih saya kasih catatannya semua ayat-ayatnya saya keluarkan supaya satu pelajaran sendiri sebab kalau kita tidak hati-hati dengan lidah kita you know kenapa banyak orang Kristen hidupnya jatuh bangun jatuh bangun you don't take care of your tongue you don't take care of your tongue kamu ngerti sama firman Tuhan ngomong apa tapi karena kamu gak 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 jaga lidahmu kamu itu jatuh bangun jatuh bangun kita itu gak ada problem demi problem demi problem it's not because Tuhan kasih problem no lidahmu kamu gak jaga nah itu karena lidah yang akan direct seluruh hidupmu kemana dikatakan lagi lidah itu seperti kemudian kecil di kapal itu kapal itu kapal saudara mau 100 orang dorong kapal itu gak akan bisa tetapi ini kemudian gini kan seluruh badan kapal itu pergi oke kasih direction ke kapal yang segitu bedanya lidah itu seperti apa lagi seperti api api gak usah gede-gede spark aja apinya rokok yang kecil spark ke kayu kering seluruh hutan bisa terbakar oleh hanya spark dan kita harus pelajari lidah is so powerful dan saudara harus tahu iblis itu ngerti benar ngerti lidah akan memberikan darah senjum kita jadi saudara gini iblis itu kasih thought kepada kita thought yang diberikan kepada kita itu kadang-kadang dikasih data-data yang kelihatan oleh kita yang lima panca idrat kita bisa sense bisa lihat bisa dengar misalnya iblis bilang kamu kena flu itu kan jelas kan semua kita kan ini kan normal menurut kita kalau udah gak ada sakit-sakit anak-anak anak-anak panas sedikit waduh nah gitu kan sekarang iblis kasih thought kena flu kamu gitu kan saudara-saudara tahu itu flu jangan saudara pikir karena thought karena kenyataan kelihatannya gejala-gejalanya kesana itu iblis bisa kasih flu no iblis gak bisa sampai saudara berbicara saudara katakan aduh saya rasanya mau kena flu once kita speak that is iblis power up iblis terjadi pada diri kita pada saat itu iblis tidak punya kuasa untuk menjadikan apa yang dia taruh di dalam pikiran kita untuk terjadi sampai kita bicara saya tahu ujian saya ngadepin ujian gini-gini udah mau ujian bilang bisa gak kamu kira-kira udah belajar rasanya gak bisa rasanya saya gak lulus nah you know you say that iblis kerja di situ dan kebanyakan manusia omongan kita itu gitu omongan kita itu selalu yang negatif karena apa karena kita takut kalau iblis gak lulus malu kan kalau kita bilang lulus kan malu kan manusia rata-rata ngomong selalu yang negatif negatif coba perhatikan itu gak heran kalau hidup kita ini selalu jatuh 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 kejebak lagi kejebak karena iblis dan Tuhan berkata apa yang kamu katakan terjadi you know why karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah kita mempunyai DNA-nya Tuhan Tuhan berkata jadilah terang terang terjadi jadilah ini separation antara tanah dan air terjadi that is Tuhan kita diciptakan menurut itu tapi kita gak hati-hati dengan lidah kita apa yang kita katakan either kuasa iblis bang yang negatif atau kalau kita katakan firman Tuhan by the grace of God saya sembuh by the grace of God saya tahu bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan segala perkara jadi kalau kalau kita tanya bagaimana kira-kira kamu bisa gak ujiannya just by the grace of God Tuhan akan tolong saya lebih baik ngomong gitu daripada I don't know saya gak kelar terjadi gak kelar belajarnya rasanya gak bisa lah saya rasanya fail lah rasanya fail yaudah that's what yang akan terjadi nanti lidah memberikan direction kepada hidupmu nanti kita akan belajar mengenai khusus itu saja dan kita lihat seayat-ayatnya satu persatu semua supaya kita bisa tahu bahwa betapa bahayanya bagaimana caranya Iblis kerja bagaimana caranya Iblis kerja Iblis gak bisa do anything sampai kita confirming dengan mulut kita lidah kita apa yang dia katakan itu akan terjadi dan terjadi hati-hati kita gak bisa bilang ya tapi memangnya rasanya memang mau kena flu bagaimana masa gak boleh saya kan ceritakan minggu yang lalu waktu saya mau ke Amerika masih ingat ceritanya saya Amerika di jalan sudah haci-haci sudah meler-meler sudah gitu saya bilang saya gak mau ngomong saya kena flu saya gak pernah ngomong sama pas itu saya kena flu dalam otak saya ini flu saya bilang in the name of Jesus saya bilang semua virus I curse every virus to die saya bilang gak bisa virus hidup di dalam tubuh saya sebab itu flu gak akan terjadi pada diri saya di dalam nama Yesus saya udah ngomong sekali-ngomong dua kali kok masih terus gitu aduh kayaknya makin parah jadi saya cuman bilang Tuhan apa ini kenapa Tuhan Tuhan bilang sama saya it's not flu it's allergic pengeng saya bilang di dalam nama Yesus allergic saya bilang be gone saya cuma gitu be gone ilang saat itu juga itu udah berapa jam saya di dalam perjalanan saudara tau yang suka kena flu kan kalau gejala-gejala itu udah terjadi kan makin parah makin parah makin parah makin parah dan really sudah kena flu kalau sudah berjam-jam sudah tenggorok udah mulai sakit udah haci-haci udah meler-meler sudah ini kepala udah mulai pusing-pusing itu udah jelas rata-rata ke sana kan tapi kita sebagai anak Tuhan makanya kita mesti melihat firman Tuhan apa kata Tuhan apa yang kata Tuhan kita lakukan begitu kita lakukan terjadi saya diem aja udah sore itu udah masuk saya ingat sekali dimana jalanannya udah sampai Michigan karena kita drive kan 4 jam selama 4 jam itu kan saya kayak gitu-gitu kan udah 4 jaman lebih saya tahu bakal aduh saya bilang bagaimana ya sampai sana saya kena flu itu setara otak saya gak ngomong bagaimana saya khotbahnya bagaimana ini suara bisa hilang biasanya gitu suara hilang gini-gitu udah grokok-grokok saya bilang beginilah tapi saya bilang no saya gak mau give up gitu saya tengking itu dan Tuhan bilang itu alerjik begitu saya udah 4 jam saya ada di jalan itu Livonia somewhere disitu-situ saya tengking itu alerjik hilang saya diem aja saya tunggu sampai besok paginya hilang sampai besok pagi sore saya tampas notice gak kemarin saya udah kena flu iya terus dia bilang iya terus dia bilang kamu notice gak udah saya gak iya ya dia bilang gitu sudah hilang sama sekali ada question ada question sih aku cuma mau akhiteksas ya ini ceritanya sama kayak Tante Hana jadi aku pas kerja makan siang aku udah berbalik makan siang berasa ini leher udah sakit nih soalnya berasal tenpas experience biasanya kalau gak pernah udah leherat the next day panas dah lalu langsung dan habis tau keingin Tante Hana bilang dihati teking jadi aku bilang pokoknya aku bilang dalam nama Yesus gak ada sakit panas dah lalu dan segala macem pokoknya ini leher gak udah rasa enak gak enakan the next day itu ya latihan latihan dari hal-hal yang kecil jangan tunggu sama tiba-tiba cancer udah stage 4 gitu ya susah kalau gak pernah nyobain yang kecil-kecil imannya kita jadi iman itu bukan perkara besar atau kecil sekali lagi iman itu perkara kuat atau tidak kuat murni atau tidak murni kalau iman kita murni berarti tidak dicampur sama keragu-raguan cespleng tapi kalau kita gak pernah latihan iman kita itu masih campur-aduk sama semua jadi disitulah yang membuat kita tidak punya iman yang strong to comment coba terutama orang laki-laki kemarin saya nantang yang di Michigan sebab saya bilang kalau dengerin sama orang Michigan Michigan saya bilang yang perempuan-perempuannya jalan lakukan ini lakukan saya senang dengar kesaksian itu saya senang dengar kesaksian Gary kayak gini tapi yang lelaki akan diem biasanya orang laki semua pakai otak wait a minute saya jangan kayak orang gila nanti saya kayak orang apa apalagi mau tengking-tengking nengking-tengking ini saya ngomong sama siapa otaknya terlalu jalan terlalu kuat sampai orang laki itu biasanya gak mau nyoba yang seperti itu karena malu karena kaku karena ngerasa bahwa is this right bener dan karena gak mau menghadapi rasa gak comfortable seperti itu ya selama gak apa-apalah cuma pilak cuman apa set diemin aja kita kemaskan talenol yaudah kalau kalian comfortable dengan itu beat tapi kalau kita mau belajar latihan latihan dari pilak-pilak dulu saudara jangan mati kalau sudah sampai cancer nah itu sudah sudah berat sudah berat sekali tapi kalau dari hal-hal kecil kita ngalamin kuasa Tuhan terjadi kita bisa pakai kuasa itu dengan iman maka segede apa kita bilang oh easy kuasa Tuhan itu sama jadi kita perangi lebih gampang lebih gampang lebih gampang jadi lidah itu kuasanya untuk diri sendiri yang terbisa kalau orang misalnya kayak si Terry itu mulai gak enak terus saya bilang oh itu flu tapi dia gak ngomong itu bisa jadi kan ya itu adik-adik jangan ngomong terihan ngomong iya jangan ngomong iya nah ya kita sekarang suami istri mesti in agreement ya Tuhan berkati because two of you agree everything anything Tuhan akan berikan kepada kita jadi makanya suami istri itu jangan yang satu misalnya percaya misalnya rasanya Tuhan mau kasih rumah saya mau beri kesaksian juga memang si anak bilang lelaki itu lebih sulit ya ya melakukan hal-hal seperti tadi bilang dalam nama Yesus hai penyakit keluar itu susah kita memang banyak pakai otak banyak pakai pikiran ya itu memang yang saya lakukan juga ya dulu-dulu tapi beberapa kali saya ngikut Ciana coba seperti latihan memang saya terus kemudian berpikir oh iya saya juga waktu masih mudah kan latihan kalau kita gak latihan itu gerakannya begitu pukulan datang kita gak bisa mikir dulu ya udah kena gebuk dulu jatuh dulu nah itu saya coba saya terus ini udah 3 bulan yang lalu pantat saya saya tumbuh kayak orang kan banyak sekarang katanya tulang tumbuh ya di pantat tunggir saya segede gini nih dulu sebelumnya saya pernah bisul bisul saya ke dokter di operasi itu 2 tahun tuh waduh kok darahan gak sembuh terus terus begitu tumbuh kok muncul ini wah gue masih operasi gitu ya dalam pikiran saya tapi gak gue gak mau gue gak mau udah operasi udah satu memang memang kita lelaki biasanya kalau udah kepepet dipaksa tembok gak ada baru kita berusaha gitu kan ya yang gak akan dokter kita usir gitu kan itu terus ya sering ikutin ini saya bilang gue mau coba gitu kan latihan sekali gak gak baik gak apa-apa terus gitu kan saya coba terus ini udah 3 bulan yang lalu itu tumbuh dan kayak tulang lah jelas tulang saya juga gak cerita sama saya gak mau saya bilang gue mau coba dan kita percaya kita diciptakan oleh Allah itu dengan kuasa saya selalu ya itu apa kejadian itu yang 28 itu memang Tuhan menciptakan kita manusia serupa dengan dia dan dia berikan kuasa itu yang saya pegang jadi kita punya kuasa sebenarnya makanya saya doa dalam nama Yesus hai apapun namanya tulang, urat atau otot yang keras ini di dalam nama Yesus saya perintahkan hancur dan keluar satu hari besok masih gitu yaudah saya pikir lu ke dokter makan opat gak sekali terus sembuh ya kan 3 kali sehari bisa 5 hari itu saya pegang ya terus tiap hari tiap hari puji Tuhan ya kemarin juga di apa di apa di saya kesakian itu hilang hilang terus terang dia punya daging atau gak tau daging tau urat kayak saya rasa tulang dan saya denger ada temen juga dari LA katanya tumbuh tulang lah disininya family saya juga pernah sampai dipotong tulang tulang tumbuh yang saya sebenarnya pertama cel wah jangan-jangan tulang tumbuh ah gue gak mau gitu kan nah saya pakai yang saya latih hilang puji Tuhan ini ini satu satu nyata ya yang saya lakukan ya memang kita lelaki susah gitu sebenarnya kalau gak kepepet gitu ya cuman saya juga karena saya ngikutin gini gue pengen tahu coba juga memang saya disana kalau mau dokter susah dan mau di operasi juga waduh ngalamin mungkin kayak dulu dua tahun bisa kecil aja beresannya beresnya dua tahun gitu gak ada ya tiga bulan yang lalu ya hilang puji Tuhan dan tapi ya sekarang saya selalu masih pegang dalam nama Yesus saya bilang jangan datang lagi di dalam nama Yesus saya perintahkan hai setan yang menguasai penyakit itu keluar ini bukan tempat itu selalu saya deklar ya puji Tuhan kita komen bagian tubuh kita apa yang kita rasakan sakit ngomong sama bagian itu kalau Tuhan berkata you shall speak to the mountain to be removed mountain itu problem kita banyakkan orang Kristen biarpun udah diajarin gitu tapi nanti masih lagi kalau doa ya Tuhan terima kasih Tuhan saya tahu Tuhan kita ngomong sama Tuhan terus Tuhan saya tahu Tuhan oh bila-bila Yesus telah menyembuhkan saya Tuhan sebab itu saya tahu Tuhan ngomong sama Tuhan terus padahal Tuhan berkata speak to the mountain jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sama kita Tuhan ada di dalam kita dan dia berbicara melalui mulut kita bersama-sama dengan Tuhan komen itu di dalam nama Yesus jadi whatever yang yang problem di dalam diri kita itu kita komen untuk menjadi normal kembali jadi di dalam nama Yesus whatever langnya kenapa kesumbat lah atau apa di dalam nama Yesus menjadi normal kembali be normalized di dalam nama Yesus jadi kita bicara gitu saya seringkali udah share gini tapi begitu kita doa sama-sama saya masih dengar orang doanya gitu lagi ya Tuhan terima kasih Tuhan Engkau Tuhan Engkau Tuhan 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 kita ngomong sama Tuhan terus gitu Tuhan sudah berkata you heal the sick jadi speak kepada penyakit itu karena saya sama Tuhan kita ini sekarang bukan sendirian you no longer I yang hidup tapi Christ hidup di dalam saya jadi setiap kali kita melakukan apa-apa kita mesti percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya yang saya katakan juga kuasa Tuhan yang mengalir melalui mulut bibir saya jadi imani itu kehadiran Tuhan di dalam diri kita itu imani sadari itu juga perlu latihan sebab kalau enggak kita ngomong kayaknya kita lagi yang ngomong selalu pada waktu mau berdoa buat orang juga kita bisa lah masa sih saya cuma ngomong gitu bisa sembuh sebab kita pikirnya kita tetapi kalau kita mulai latihan berkata bukan saya nih ini saya percaya roh Tuhan yang ada di dalam saya yang memberikan kuasa kepada Petrus juga memberikan kuasa kepada saya dan kuasa Tuhan akan bekerja nah itu perlu latihan untuk memfokuskan pikiran kita menyadari itu bukan kita itu Tuhan itu latihan untuk itu sampai to that point aja perlu latihan kalau kita enggak latihan enggak pikirannya kita lagi kita lagi kita lagi jadi makanya pada waktu kita mau doa kita udah mikir dulu nanti kalau enggak sembuh bagaimana ya orang-orang bakal mikir nah kamu enggak bisa doanya oh enggak mempan doakan kita sudah mikir macam-macam dulu karena kita pikir kita ayatnya dimana ya maksudnya Tuhan yang menginginkan kuasa kepada kita itu ayatnya dimana banyak di dalam Markus pasal yang terakhir pasal 16 Markus pasal yang terakhir di dalam lukas ada di Matius ada Allah berkata Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalau cengking semua itu kan kuasa Tuhan melawan kuasa kegelapan yang disebut kuasa kegelapan itu lalu Markus pasal 16 dari ayat 15 Tuhan berkata begini Markus 16 ayat 15 lalu lalu Yesus berkata setan demi demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh ini adalah yang Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa Tuhan memberikan kepada kita kuasa jadi kenapa karena dia dia hidup di dalam orang-orang percaya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat kita roh Tuhan tinggal di dalam kita dan roh Tuhan yang sama inilah yang membangkitkan Yesus dari kematian kita mesti bayangkan imani roh Tuhan yang ada di dalam saya adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian kalau kematian saja bisa dibangkitkan oleh roh kudus itu maka roh yang sama itu juga akan menyembuhkan orang sakit nah tapi untuk membuat kuasa roh kudus itu mengalir-mengalui kita disitulah letaknya kita perlu latihan sampai kita bisa membayangkan bahwa ini benar kuasa roh kudus untuk itu makan waktu makan waktu doakan diri sendiri saja makan waktu makanya kadang-kadang gak sembuh-sembuh ya ginilah segala macam karena belum kita bisa menggunakan iman itu dengan betul belum kita bisa melihat bahwa yang berbicara itu adalah roh kudus melalui mulut kita nah itu kita perlu terusan latihan sampai akhirnya kita kita mahir di dalam menggunakan kuasa itu bukan saya yang ini tapi kuasa Tuhan latihan buat diri sendiri dulu tapi hati-hati sekali lagi saya tidak bilang jangan pergi ke dokter pada waktu Tuhan reveal kepada saya bahwa Tuhan berkata be you transformed by the renewing of your mind supaya kamu tahu what is good and acceptable and perfect will of God nah terus Tuhan reveal waktu itu saya sedang doakan orang sakit saya bilang apa maksudnya Tuhan Tuhan nunjukkan kasih tahu kepada orang itu dokter is good dokter itu bekerja sama dengan Tuhan dokter itu kasih obat buat kesembuhan Tuhan juga mau menyembuhkan sama tujuannya sama untuk kesembuhan dokter is good jangan sekali-kali karena saudara mau iman-iman saudara gak mau ke dokter jangan jadi saudara mau pakai iman saudara latihan latihlah tapi kalau saudara merasa ini udah gak kuat rasanya ini bahaya go lah ke dokter nah dokter itu bagusnya itu memberitahu kepada kita dia yang diagnos apanya kita pikir perutnya ususnya kenapa padahal ternyata bukan ternyata gas pikirannya ada cancer di kolon ternyata oh enggak itu cuma gas misalnya dokter yang tahu kan kita gak tahu kita sebenarnya taunya sakit kita gak tahu dengan kita tahu what is the problem dan kita bisa speak to the problem that is the mountain kita bisa speak to the problem untuk jadi benar jadi jangan sekali-kali sekali lagi saya gak ngajarkan saudara untuk iman-iman jangan ke dokter enggak kita semua tahu sampai di mana level iman kita jangan sok-sokan jangan sok wah saya mau Tuhan Tuhan saya pakai kuasa Tuhan ternyata iman saudara belum matang jadi ini saudara mesti tahu dokter is good acceptable segala macam yang saudara mau itu acceptable misalnya mau juicing lah mau exercise lah mau makan yang healthy lah itu actually good semuanya good good demi kesehatan saudara the perfect will of God ya of course dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita dengan iman itu tapi kalau ini kita belum nyampe ke sini ya kita latihan dari yang kecil-kecil nah selama kita belum nyampe belum kita tahu ah iman saya rasanya belum bisa sampai ke situ ke dokter lah jangan keburu mati dulu ke dokter gitu jadi kerjasama dengan dokter ini ya ini kan saya kalau baca saya betul kan saya lagi di bagian Exodus bagian Musa mau keluar yang lagi di ada 10 10 tulah itu tulah yang kedua itu kan sampah ya waktu sampah itu di ayat ini dibilang bahwa waktu ada sampah itu keluaran 9 keluaran 9 ayat 6 dan Tuhan melakukan hal itu kesokan hal ini segala ternak orang Israel itu mati tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati jadi kan ternaknya livestocknya Musa itu semua mati nih di tulah ke sampah tulah kelima terus setelah-tulah kelima ada lagi tulah-tulah berikutnya nah waktu di tulah berikutnya ini ada lagi yang saya lihat kontradiksi dia bilang dia akan datang hujan es di kalau gak salah itu dua setelah sampah dia melakukan hujan es setelah setelah sampah tapi waktu dia menurun hujan es orang Mesirnya itu bilang Musa bilang atau Arian bilang sama si pora terus orang di daerah situ di prajuritnya mendengar kan oh akan ada hujan es jadi dia prajuritnya menyuruh orang-orang menyuruh pegawainya untuk masukin nih laptop apa supaya tidak mati karena hujan es karena dia takut kekuatannya Tuhan tapi yang saya mikir semua ternak sudah mati kok masih kalau dia bilang suruh masukin ternaknya supaya tidak mati kan sudah mati semua ada yang belum mati tapi dia sudah mati semua jadi bingung gimana kalau naik kayak gitu yang mati yang kemarin yang mati yang di luar yang di luar yang di luar atau di dalam kemarin oh kena sampar ya gak tahu gimana ahlinya perjanjian lama saya gak berhatiin sampai segitu kalau baca jadi tahu semuanya berarti semua semua itu itu mati kecuali punya hanya orang israel karena jennya kalau bisa beli sama orang israel itu lah ke-7 itu hujan es jadi ke-5 sampah itu kata jadi keluaran 9 ayat 7 ayat jawabannya di nomor 2 itu dibilang yang mana keluaran maksudnya kalau ternakmu yang ada di padang jadi dia sebut buddha itu akan mati jadi yang di ladang oh enggak tapi yang sampah bilangnya semuanya yang sampah ini yang hujan yang bakal ya yang dibilang kan itu yang dibilang yang hujan itu ada di padang makanya ditaruh padahal kan sebelumnya dari itu tulah ke-5 kan bilang sudahnya semua semua livestocknya Mesir itu sudah mati semua kok masih ada lagi padahal ini kan kejadian dari tulah ke-5 sama tulah ke-7 itu kan enggak enggak berbulan-bulan apa berbulan-bulan yang berbulan tetap masih beli ya beli dalam israel beli sampai sah enggak tahu enggak tahu jawabannya saya enggak tahu jadi sudah mati semua terus sekarang enggak lagi ya ini kan berarti ini cerita benar ini cerita benar apa enggak sih sebenarnya itu jelas benar ini enggak benar cuma saya enggak tahu itu enggak ada orang yang kayaknya baca kayak Hendra kayak gitu ini keluaran keluaran 9 ayat 6 makanya di 9 ditulis dengan jelas bahwa dari israel enggak ada yang mati iya iya jadi kan bisa dipilih iya bisa beli dari israel jangan dari perlu kan perlu kan ternak perlu buat makan setiap dia bisa steak ya itu tuh semuanya mati habis dibeli habis dibeli habis dibeli kemudian mati lagi dimasukin dimasukin dia beriknya enggak dilapis iya sudah sampai jam 2 sampai si di sini sama ya ya kita tutup ya bapak kami mau bersyukur sekali lagi Tuhan engkau ada di tengah-tengah kami masih banyak hal yang kami perlu belajar Tuhan masih banyak hal yang kami masih belum mengerti dan belum tahu dengan jelas tapi kami percaya Tuhan engkau yang di dalam kami akan memberikan kepada kami pengertian yang lebih dan lebih lagi berikan pada kami kerajinan untuk terus belajar sehingga kami bisa mengenali engkau lebih jelas Tuhan lebih dalam thank you Lord sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang kau sendiri yang kami tahu akan menyertai dan membawa kami sampai ke rumah dengan tidak kurang sesuatu apa dalam nama Yesus kami berdoa Amin